Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Sahabat Dugas TV dimanapun Anda berada Hari Rabu 9 November 2022 Kita ketemu lagi dalam program PDKT Pembahasan dalam kabar terhangat Seperti janji-janji saya kemarin Hari ini kita ambil tema TV analog migrasi ke TV digital Lagi-lagi orang miskin menjadi korban Sahabat Dugas TV Pemberitaan tentang TV analog migrasi ke TV digital Makin banyak di media sosial Bahkan di pemberitaan-pemberitaan Bahkan sahabat Dugas TV juga mempertanyakan Coba sih Dugas TV mengangkat isu ini gitu ya Mungkin sahabat Dugas TV berbeda melihat saya Berkacamata hitam Saya ingat waktu TV hitam putih migrasi ke TV warna Makanya saya coba pakai kacamata hitam Sahabat Dugas TV ya Walaupun nanti kadang-kadang saya baca Tentu saya akan buka Sahabat Dugas TV Untuk menghibur kita Karena di dalam program PDKT ini Di outdoor Dugas TV tentunya Ada lagu Dan lagu ini akan saya coba lagu jadul juga ini Dari Kang Jamal Mirda Kita akan coba memutar lagu ini Nanti saya akan coba memberikan Tanggapan dan pendapat saya Terkait pemerintah lagi-lagi Membuat suatu kebijakan yang diduga Membuat masyarakat miskin Menjadi dampak yang luar biasa Oke Sahabat Dugas TV TV analog Migrasi ke TV digital Lagi-lagi di medsos Banyak sekali Yang menjadi Suatu Kegelisahan Di tengah-tengah masyarakat Khususnya kepada masyarakat Yang mungkin saat ini Belum memiliki TV digital Ya Kita akan mencoba Menjelaskan dari Keterangan Daripada Pemerintah Hal ini kementerian KUMIMPO ya Yaitu kita akan mencoba Diibarakan bahwa TV analog Ke TV Digital ini Sama Persisnya ketika TV hitam putih Migrasi ke TV Berwarna Ya Kita akan coba Buka Pemberitaannya Jadi ini dari KUMIMPO ya Kita putih dari KUMIMPO Oke Program Migrasi Siaran Televisi Analog Ke siaran Televisi Digital Atau Analog Suite of Atau ASU Yang tengah digulirkan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika KUMIMPO Dinilai seperti Peralihan Penggunaan TV hitam putih KTV berwarna Di era Lapan puluhan Silam Ya Staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Staf khusus Rosirita Miken Widastuti Menjelaskan Kesamaan Dua Migrasi tersebut Adalah Adanya Penertapan Teknologi Baru Untuk Memperbaiki Kualitas Siaran Televisi Ya Menurut Staf khusus Menko Mimpo Saat ini Mayoritas Siaran TV Masih Menggunakan Sistem Analog Sehingga Kualitas Gambar Yang Dihasilkan Kurang Bagus Seperti Suara Dan Gambar Tidak Jernih Tidak Jika tidak Mendapat Sinyal Yang Baik Atau Jauh Dari Stasiun Memancar Televisi Ini Mungkin Analisa Daripada Kementerian 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 Mengatakan Masih Mayoritas Masyarakat Indonesia Masih Menggunakan TV Analog Artinya Mayoritas Ini Artinya Masih Kebanyakan Ini Informasi Tahun 2022 Bulan April Yang Lalu Oke Sahabat Dukas TV Bagi Saya Ini Agak Tendisius Menurut Pendapat Saya Dan Mohon Kita Berdiskusi Nanti Saya Mengalami Jaman Waktu Hitam Putih Televisi Hitam Putih Ke TV Berwarna Tidak Seribet Seperti Ini Mereka Mengatakan Migrasinya Ini Hampir Sama Bagi Saya Tidak Sama Hitam Putih Ketika Beralih Ke Berwarna Itu Masyarakat Memilih Silahkan Sampai Hitam Putih Sampai Seterusnya Ya Artinya Masih Dapat Siaran Daripada Televisi Hitam Putih Ya Ketika Ada Reziki Daripada Pemilik Televisi Hitam Putih Maka Dia Membeli Berari Ke TV Berwarna Ya Kalau Yang Saat Ini Kan Berbeda Ya Berbeda Sangat Berbeda Artinya Ini Artinya Pemerintah Bagi Saya Lagi 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 Membuat Bingung Masyarakat Khususnya Masyarakat Miskin Ya Bagi Saya Ada Beberapa Sifat Manusia Yang Tidak Mau Menggantikan Alat Elektroniknya Ada Ya Seperti Walaupun Tetangga Kiri Kanannya Sudah Memiliki Televisi Digital Namun Keluarga Ini Masih Tetap Memiliki TV Menggunakan TV Analog Dia Orang Berada Banyak Seperti Ini Sahabat Lugas TV Ya Ini Yang Ini Yang Bagi Saya Pemerintah Lagi Lagi Membuat Masyarakatnya Warganya Khususnya Yang Kalangan Yang Paling Bawah Mengalami Dampak Yang Luar Biasa Pembagian Sistem Pembagian Walaupun Katanya Tadi Ada Pembagian Secara Gratis Bagi Saya Tidak Mencukupi Kalau Mengacu Dari Data DTKS Data Keluarga Sejahtera Sahabat Lugas TV Disini Mau Saya Bikin Suatu Apa Yang Dibuat Pemerintah Belakangan Ini Mari Kita Sama Sama Sepasca Sudah Meredahnya Pandemi COVID-19 Apa Yang Terjadi Yaitu Harga Minyak Goreng Tinggi Ya Masih Ingat Ya Sahabat Universitas TV Ini Pasca Meredahnya Pandemi COVID-19 Tiba-tiba Minyak Goreng Langkah Dan Pemerintah Memberikan Bantuan Minyak Goreng Secara Kepada Keluarga Untuk Mengatasi Kelangkaan Itu Dan Khususnya Yang kita Dapat Data Adalah Di Kota Tregon Menurut Daripada Pemberitaan Yang Kita Cari Ya Bahwa Dinas Sosial Dinas Sosial Kota Tregon Itu Memberikan Sebanyak Kurang Lebih 16.000 Keluarga Menurut Data DTKS Ya Atau Keluarga Prasejahtera Ya Oke 16.000 Keluarga Lagi Lagi-lagi BBM Naik Ya Lagi-lagi BBM Naik Memberikan Bantuan BLT Pemerintah Mengacu Kepada DTKS Juga Ya Walaupun Banyak Yang menjadi Yang Layak Menerima Yang tidak layak Artinya Tidak Tepat Sasaran Dan ini Baru-baru ini Yaitu Peralian Migrasi Ya Antara TV analog Ke TV digital Oke Program Dan Kebijakan Pemerintah Ini Kita Sebagai media Sangat Mengapresiasi Peralian Teknologi Tapi Kalau Belum Sanggup Sahabat Lugas TV Kenapa Harus Dipaksakan Ya Artinya Kalau Memang Serius Pemerintah Hal Ini Kementerian Kementerian Komimpo Tentunya Harus Dibagi Dulu Apa Namanya Tadi Alat Penyambung Itu Yang Namanya ASO Analog Sweet Hawk Harus Dibaikan Dulu Ini Lagi-lagi Saya Mau Perbandingkan Di Kota Telegon Beberapa Hari Lalu Saya Memang Konfirmasi Kepala Dinas Komimpo Ya Kota Telegon Terkait Ini Dan Pak Gadis Mengirimkan Berita Dari Media Online Ya Bagi Saya Si Sebenarnya Lebih Pantas Dia Memberikan Apa Yang Menjadi Pertanyaan Saya Namun Dia Memberikan Apa Media Bahwa Ada Media Yang Sudah Menaikan Ini Ya Dan Saya Baca Isi Dari Pada Berita Itu Kota Telegon Akan Membagikan Akan Membagikan 5300 Alat Itu ya Alat Penambung Dari TV Analog TV Digital Ditanya Kapan Pembagiannya Kepala Kadis Kota Telegon Juga Belum Tahu Itu Pada Tanggal 4 November Yang Lalu Ya Padahal Tanggal 2 November Masyarakat Televisi Masyarakat Yang Mempunyai Analog Tidak Mendapatkan Siaran Tidak Mendapatkan Informasi Yang Selama Ini Mengharapkan Informasi Dari Televisi Kesayangan Mereka Yang Di Rumah Itu Tanggal 4 Belum Ada Kepastian Kapan Kementerian Akan Membagikan 5.300 Loh Waktu BBM Waktu Minyak Goreng Naik Pemerintah Mengacu Kepada Data TKS Yaitu 16.000 Akan Dibagikan Kepada Keluarga Perkeluarga Minyak Goreng Ini 5.300 Patokan Daripada Pemerintah Dimana Apakah Hanya 5.300 Yang Memiliki TV Analog Saat ini Di Kota Celegor Seperti Saya bilang Tadi Ada 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 Mampu Kaya Tapi Dia Masih Sayang Sama Televisi Yang Lamanya Dia Tidak Mau Ganti Ada Sifat Manusia Mengikuti Jamat Penghutang Mengkredit Apa Segala Macam Asal Ada TV Digital Sebelum Naik Ini Sebelum Diadakan Ini Imigrasi Ini Harga Daripada Alat Itu Kurang Lebih Di bawah 100 ribu Tapi Berita Yang saya Bacakan Itu Saat Ini Mencapai 250 Sampai 300 Artinya Tiga Kali Lipat Alat Itu Naiknya Lalu Pemerintah Katanya Membagi Tapi Tanggal 2 November Sudah Diputus Siaran Itu Tapi Di Celegon Ketika Wartawan Mempertanyakan Kepala Dinas Tanggal 4 Akan Dibagikan Terus Kapan Didikmatin Lagi Televisi Ya Ini Menarik Pemerintah Lagi Lagi Kepada Masyarakat Yang Paling Kecil Nanti Saya akan Buat Suatu Program PDKT Ini Terkait Kementerian Komimpo Yang Lain Tidak Diurusin Yang Begitu Patalnya Apa Itu Undang Undang Kornografi Media Sosial Gampangnya Saat Ini Membuka Situs Pornografi Padahal Undang Undangnya Jelas Itu Don Kerjaannya Yang Paling Utama Jangan Boleh Migrasi TV Analog Ke Digital Ini Saya Sebagai Masyarakat Sebagai Media Oke Kalau Itu Memang Tuntunan Zaman Tapi Persiapkan Dulu Bagikan Dulu Alat Itu Sudah Oke Baru Terbit Ini Faktanya Belum Di Kota Celeron Akan Dibagikan Bahkan Ada Posko Di Jabotabek Ini Ada Posko Terus Siapa Yang Kesana Masyarakat Itu Ke Posko Itu Kenapa Tidak Menggunakan Ketika Miyak Goreng Naik Menggunakan Data Dinas Sosial Pertanyaan Kita Sudahkah Ada Di Masyarakat Keluarga Yang Ada Di Kota Industri Di Kota Telegon Ini Hanya 5300 Kakak Yang Memiliki Televisi Yang Masih Anal Ini Ini Yang Bagi Saya Itu Suatu Ketimpangan Kebijakan Kebijakan Yang Tidak Begitu Matang Ketika Dilakukan Menjadi Dilihat Di Tengah Tengah Masyarakat Di Tengah Tengah Media Sosial Yang Dilampiaskan Dengan Postingan Postingan Mereka Masyarakat Ada Yang Menjadi Lelucu Tapi Sangat Menyedihkan Pemerintah Tau Ada Masyarakat Yang Benar-benar Tiap Hari Dia Mungkin Dia Bekerja Serabutan Pulang Dari Pekerjaannya Hanya Menonton Televisi Dia Mungkin 14 Inci Masih Ada Yang 21 Inci Hanya TV Analog Yang Membuat Dia Hiburan Ketika Pemerintah Melakukan Ini Dia Tidak Faktanya Tanggal 4 Kemarin Akan Dibagikan Di Kota Telegon Kalau Ini Diperlama Masyarakat Dengan Tuntutan Anaknya Keluarga Yang Dituntut Anaknya Akan Pergi Membelikan Alat Itu Di Tokoh Elektronik Daripada Nunggu Daripada Pembagian Daripada Pemerintah Belum Juga Dapat Halo Pemerintah Silahkan Membuat Suatu Kepijakan Yang Sudah Matang Baru Dimainkan Labaran Itu Saya kira Gitu Oke Sahabat Lugas TV Saya rasa Kita Hanya Bisa Sampai Mengampaikan Hal itu Tapi Saya akan Mencoba Dulu Ini Informasi Tambahan Oke Ya Batas Akhir Penghentian Siaran TV Analog ASO ASO Tetap 2 November 2022 Sesuai Amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Undang Undang Cipta Kerja Wow Luar biasa Undang Undang Cipta Kerja Kementerian Komunikasi Informatika Republik Dengan Saya Saya Batakan Buat Sabar Lugas TV Dalam Rangka Memberikan Informasi Kepada Kehalayanan Tentang Program Analog Suite Of Atau ASO Terutama Terkait Dengan Isi Putusan Hak Uji Material Judifikasi Review Oleh Mahkamah Agung Terhadap PP 46 Tahun 2021 Kementerian Komunikasi Informatika Kementerian Komunikasi Perlu Memberikan Pris Berikut Ini Pandangan Umum Kementerian Komunikasi Terhadap Putusan Hak Uji Tersebut Ya Pertama Keputusan Mahkamah Tersebut Berisi Pembatalan Pasal 81 Ayat 1 PP Nomor 46 Tahun 2021 Alasannya Pasal Dimaksud Bertentangan Dengan Pasal 60 Undang Undang Penyiaran Joe Pasal 72 Angka 8 Undang Undang Cipta Kerja Ya Kira-kira Masyarakat Paling Bawa Cahu Ini Enggak Informasi Ini Ya Undang Undang Cipta Kerja Yang Gabungan Semuanya Itu Ada Di Sana Makanya Diputuskan Tanggal 2 November Ya Kedua Sampai saat ini Kementerian Kominpo Belum menerima Salinan Putusan Mahkamah Agung Terhadap Uji Material Tersebut Dan Penyiaran Sebagaimana Yang Diberitakan Oleh Media Disampaikan Oleh Jurubicara Mahkamah Agung Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudusial Pada Tanggal 2 Agustus 2022 Yang Lalu Ketika Kementerian Kominpo Masih Menunggu Disampaikannya Salinan Putusan Dimaksud Oleh Mahkamah Agung Hingga Saat ini Masih Mengkaji Berdasarkan Informasi Dan Pemberitaan Kajian Konfretif Baru Dapat Dilakukan Setelah Diterimanya Salinan Putusan Termasuk Langkah-langkah Yang harus Dilakukan Oleh Kementerian Kominpo Sebagai Dampak Dari Putusan Mahkamah Agung Tersebut Keempat Jadi Secara Prinsip Migrasi Penyiaran Televisi Terestial Dan Teknologi Analog Teknologi Digital Tetap Berlanjut Dan Di Implementasikan Di Implementasikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dimana Dengan teknologi Analog Atau Analog So Dilakukan Paling Lambat Pada Tanggal 2 November Oke Keputusan Tanggal 2 November Tanggal 4 Khusus Kota Selagon Belum Ada Pembagian Alat Tersebut Oke Demikian Bisa Bisa Sampaikan Sahabat Lukas TV Tapi Untuk Yang Terakhir Saya Akan Mencoba Berkaroke Lagu Ini Sebenarnya Tidak ada Kaitan Sedikit Sedikit Memang Lidah Tak Bertulang Apapun Pemerintah Apapun Itu Sah Sah Bagaimana Kebijakan Masyarakat Mendukung Tapi Lagi-lagi Kebijakan Kebijakan Ini Ada Dampak Yang Langsung Dirasakan Oleh Masyarakat Paling Bawah Oke